selamat menikmati belajar menjadi sederhana bagian yang ketujuh ya ketujuh atau kedelapan ini ya sepoknya kalau tidak ketujuh, kedelapan semoga ini yang seri pamungkas ya karena kalau diteruskan memang bisa saja terus berseri-seri tetapi kita harus tahu diri, tahu batas dan tahu proporsi penting juga, jadi kalau kita menulis, kita berbicara walaupun terlalu banyak ide di kepala yang bisa kita share penting kita tahu diri, tahu proporsi singkat kata menjadi sederhana ini saya ambil puncak dari perjalanan kemudian saya meyakini saya menyukai dan saya mensikapi sebagai sebuah pilihan-pilihan ideologi ya sederhana itu bisa kita jadikan ideologi apa itu yakni ketika pacaran-pacaran pacaran-pacaran dengan kriteri yang sulit kriteri yang tidak rasional kriteri yang serba mengawang-awang di langit dan tidak menginjak tanah saya ketemu dengan calon istri saya yang namanya Mbak Titut Radenroro Sri Mordiastuti seorang seorang putri yang terpaksa harus kawin nikah dengan pangeran kodok sehingga gelarnya hilang itu pengorbanan yang luar biasa dari istri saya dan pribadi yang sangat sederhana dan ketemu saya ketika saya sudah lelah kepada soal-soal yang tidak sederhana maka kami pacaran secara sederhana berkenalan secara sederhana dan memutuskan untuk menjalin komitmen ke dalam pernikahan dengan sebuah dealing-dealing yang sederhana dengan biaya yang sangat sederhana dengan pesta yang sangat sederhana bahkan bukan pesta karena kita hanya mendatangi penghulu kita ke masjid di mana wilayah kami itu didikahkan di KUA di wilayah tersebut kami mendatangi petugas KUA di masjid yang sudah ditunjuk sebagai sebuah wilayah otoritasnya dan saya masih ingat itu cukup hanya dengan hanya ini karena saya dipiak lagi-lagi ya tapi karena keluarga istri saya juga keluarga sangat sederhana kesederhanaan saya itu sudah otomatis menjadi pilihan kesederhanaan keluarga istri biaya saya menikah itu cukup saya ambilkan dari bukan cukup ya karena memang itu satu-satunya harta untuk pernikahan kami untuk pernikahan kami waktu itu adalah honor sandiwara radio saya yang masih saya ketik di sebuah radio namanya RCT FM terima kasih RCT yang menjadi bagian dari sejarah kependulisan saya proses kreatif saya dan membiayai pernikahan saya kepada istri saya itu dan honor itu adalah tiga episode tiga episode bukan tiga episode ya tiga seri jadi satu episode itu satu tiga puluh seri tiga puluh seri tiga puluh seri jadi tiga seri kali eh tiga episode di dalam kali tiga puluh tiga puluh seri jadi kalau dihitung secara seri itu ini kok kebalik-balik jadi satu episode itu tiga puluh seri naskah tiga puluh tiga puluh salah 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 satu seri tiga puluh episode naskah ya jadi ada tiga puluh episode tiga puluh episode tiga puluh episode karena tiga seri itu baru menjangkut uang satu juta kalau hanya satu seri saya masih ingat honor saya waktu itu sekitar kurang dari tiga ratus ribu ya relatif murah honor menulis Sandi Rwari radio itu tapi bagi pihak yang masih sangat membutuhkan dan itu adalah lahan terbaiknya dalam mencari nafkah itu honor yang sangat sangat berarti sehingga tiga seri naskah radio itu menjangkau hampir satu juta kurang sekian ribu rupiah mungkin kurang seratus ribu ya saya hitung ringkas satu juta saya serahkan sebagai mahar kepada istri sehingga benar-benar tidak tidak mungkin mendesain sebuah pesta-pesta yang mahal seperti layaknya seorang saya sudah menjadi wartawan dan sudah boleh sok itu ya sok berpesta sok menyewa gedung sok menangkap ini itu karena karena rasa wartawan itu dan bekerja di sebuah media yang juga sangat dominan di provinsi saya itu di suara medeka itu sehingga atribut-atribut itu bisa menjebak saya untuk berpesta walaupun sebetulnya walaupun saya bekerja di sebuah kurang paling top di provinsi saya gaji saya bukan tidak ada hubungannya dengan kekayaan kantor saya gaji saya sebagai wartawan rendahan yang memang sangat minimal nah keberanian untuk mengaku sebagai sang minimalis itu mendapat istri yang juga sangat selaras kepada konsep-konsep itu karena keadaan kami tidak jauh berbeda nikah lalu tiba-tiba saya kok merasakan enak yang menjadi sederhana itu bahkan saya ingat saya ingat kebetulan waktu waktu kemarin kemarin malam itu ada seseorang adik pergaulan saya yang sekarang sudah sukses di Jakarta itu singgah ke rumah karena sedang ada acara di Semarang tempat tinggalnya di Semarang menengok orang tuanya itu main ke rumah nah adik pergaulan saya ini adalah salah satu tamu yang tidak saya undang karena saya tidak mengundang memang saya tidak mengundang tamu bahwa saya minta izin kepada atasan kepada beberapa teman dekat ya tapi dengan catatan sudah tidak usah rawo tidak usah datang ke pernikahan kami karena kami hanya minta izin dan minta restu ya karena apa ya karena konsep kesederhanan itu kalau nanti waktunya cukup saya jelaskan kenapa itu saya ambil tapi intinya saya benar-benar tidak mengundang nyaris siapapun kecuali minta izin teman-teman dekat keluarga-keluarga inti saja yang persis pernikahan anak kami yang putri kami yang baru saja kami nikahkan sekitar sebulan yang lalu saya merasa enak sekali menjadi sederhana istri saya saya memandangi juga penampilannya sederhana pakaian pestanya ya 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 dibeli dari uang kami berdua yang dominan uang saya yang juga tidak seberapa sehingga yang dibeli pun harus hanya itu-itu saja tapi kok ya kok ya gak apa-apa ya nikah dengan dengan kesederhanaan pakaian dengan kesederhanaan pesta juga tidak mengharapkan sumbangan dari tamu-tamu karena kita memang sudah mengakatkan itu sebagai sebuah nawaitu sebagai niat sehingga sumbangan tidak terlintas di dalam pikiran kami juga kerepotan menjadi tidak tinggi lalu juga kok itu tidak menggaguh ketentraman saya sebagai seorang laki-laki yang sekian lama jumlo dan sudah mendapat istri lalu tuh rasa tentramnya itu sangat tidak dipengaruhi oleh skala pesta mau besar atau mau kecil jadi saya takjub kepada lo kenapa nikah itu kok menjadi ribet begitu ya kalau begini saja bisa boleh dan tidak mengapa dan tidak mengurangi kebahagiaan ya terus setelah itu saya kecantuan-kecantuan kepada konsep-konsep sederhana itu ya dari tidak tidak otomatis lancar untuk semua bidang ya tentu ada godaan-godaan kerumitan-kerumitan berpikir untuk soal-soal yang lainnya lagi tapi untuk soal-soal yang prinsipil itu itu saya sudah mulai jatuh cinta pada kesederhanaan terus sampai kemudian Gibran saya punya anak lanang yang ketika sudah sampai pada waktunya disunat kami langsung saja ke klinik sunat ya sudah nyetir sendiri terus nganter sendiri ya nungguin sendiri pulang sendiri dan tidak ada tetangga kanan kiri yang perlu kami buat heboh begitu nah pelajaran pertama kesederhanaan itu tidak mengurangi nyaris apapun nilai-nilai yang semestinya memang sudah dihadiahkan kepada kita jadi nilai perkawinan itu itu sebetulnya itu yang saya rasakan itu ketentraman rasa bahwa kita lengkap itu ya rasa kita menjadi orang-orang normal menjadi orang normal itu luar biasa luar biasa hadiah yang luar biasa anda nanti akan mengerti ketika sedang tidak dinormalkan oleh keadaan entah secara ekonomi entah secara fisik entah secara legalitas menjadi tidak normal itu wah itu derita yang berat nah dengan nikah itu saya bukan cuman menemukan jodoh saya menemukan ketentraman saya juga menemukan kenormalan saya dan itu tidak tergantung oleh biaya oleh pesta dan oleh atribut-atribut yang bermacam-macam itu sehingga ketika saya menyunatkan anak lanang saya itu konsep ini menjadi sebuah ideologi-ideologi baru ya nanti ada lagi ada lagi ada lagi sampai kemudian saya menikahkan putri saya hanya ditunggui sekitar 50 orang kebetulan karena protokolnya begitu tapi tanpa protokol tanpa pandemi pun mungkin itu adalah konsep yang lebih kita suka ya kebetulan alam di dalam soal bertepatan dengan pernikahan putri kami ini seperti merestui ya teman-teman kesederhanaan itu ternyata membuat hidup menjadi lebih mudah ketemu inti-inti hidup bukan cabang apalagi ranting apalagi benalu apalagi semak-semak yang kalau kita tersasar di dalamnya itu kita menjadi mengubur mengubur kehidupan-kehidupan yang esensial untuk keluar menuju hidup-hidup yang elementer dan melelahkan itu pelajaran yang saya peroleh dari inti sari kesederhanaan belum berkah-berkah yang lain yang kecil-kecil itu banyak sekali misalnya kami sudah tidak punya hutang ternyata walaupun kami tidak mengundang-undang itu ada-sada yang nekat-nekat datang dan apa akhirnya pernikahan itu malah untung secara finansial sudah tidak punya hutang karena memang kecil sekali pengeluarannya sehingga begitu ada orang menyumbang paksa ya teman-teman yang menyumbang paksa itu benar-benar menjadi aset menjadi kompor menjadi wajan menjadi karena kita memang berangkat sangat 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 dari dari papan dasar itu sehingga kompor saja belum siap dapur masih kosong selimut belum punya sehingga ada juga yang mengadu selimut sampai sekarang masih ada yang anu mas tahun itu masih selimut nah teman-teman mari kita jangan ragu-ragu untuk mencintai kesederhanan karena di dalam kesederhanan itu kita lebih didekatkan kepada substansi-substansi hidup kalau kita mensubstansi kita tidak akan digampang diguncang oleh pembuian ya oleh oh kesana oleh oh kemari seolah-olah kita ini hidup tanpa pincangkan demikian matur suun matur suun nanti siaran ini bisa anda lihat di rekamannya juga akan diunggah oleh mas adi rahman di channel youtube BRIGS sebagai pelengkap seri belajar menjadi sederhana ini saya anggap bagian penutup ya nanti saya akan mengunggah tema-tema yang lain yang itu berasal dari kehidupan-kehidupan kita sehari-hari saja agar kita punya rekreasi-rekreasi di balai hirup pikuk dan apa jerih payah kita menjalani ujian pandemi ini semoga keadaan ini cepat ditolong oleh Allah dan kepada kita sebagai bangsa diberi sebuah tahapan baru di dalam perbangsa dan negara di dalam keadaan yang lebih baik lebih pintar lebih sejahtera dan lebih bijaksana Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum